hai 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 selamat datang kembali di channel ini semoga saya selalu ya kali ini saya reading energy Pisces untuk bulan Oktober namun ketika video ini lewat di beranda YouTube kamu dan kamu menontonnya mungkin ada pesan yang bisa tersampaikan ya kepada teman-teman yang menonton video ini dan energinya 30 hari ke depan Pisces energi general kehidupan keuangan Bagaimana energi kehidupan keuangan pekerjaan Pisces 30 hari ke depan di bulan Oktober sebenarnya kartu ini nggak bisa di shuffle kayak gini teman-teman tapi nggak apa-apa ya ok Paises Pisces Three of Ones Ece osur Paisis Justice 3 of sword, the lovers, the high priestess, 5 of sword, 6 of pentacles, the sun, the world, di bottom of the decknya ada 10 of sword, mungkin tidak semua Pisces mengalami situasi ini, saya lihat energinya menyerah dengan keadaan, titik terendah di bulan Oktober, artinya kalau sudah titik terendah akan menuju titik balik ya Pisces, oke ada kekecewaan, ada luka hati, apapun situasi yang terjadi ini karena luka hati kamu Pisces, ada kekecewaan yang kamu rasakan, apakah ini kecewa terhadap diri kamu sendiri atau kecewa terhadap orang-orang di sekitar kamu atau kecewa terhadap situasi yang terjadi di masa lalu ya, di masa sebelumnya, yang berdampak di kehidupan kamu pada bulan Oktober ini apapun yang kamu upayakan, sepertinya hanya menambah masalah apapun yang kamu lakukan, yang berdasarkan karena masalah ketersinggungan hati kamu ini, justru menambah masalah baru sehingga membuat kamu kehabisan energi ya, justru saat ini kamu membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan dan kamu sedang menunggu bantuan ataupun pertolongan Pisces untuk sembuh dari luka hati kamu nah di bulan Oktober ini kamu memantau keadaan, kamu mengawasi situasi kamu meneropong ya, jalan kamu ke depan sepertinya ada masalah hukum yang membatasi Pisces atau peraturan yang membelunggu Pisces ya, echosurnya melintang sehingga Pisces saat ini lebih menunggu agar situasinya meredah misalnya menunggu peraturan disahkan, baru Pisces bisa bergerak atau menunggu sampai adanya masalah perdamaian, baru Pisces bisa melakukan sesuatu yang baru ya tapi pada periode ini, di bulan Oktober ini saya lihat memang Pisces menunggu proses masalah hukum ataupun kepastian masalah hukumnya selesai ataupun sampai mendapatkan kepastian terhadap hal-hal yang diperjuangkan oleh Pisces ya di alam bahwa saran Pisces ada The Lovers ya ada rasa Pisces terkoneksi dengan orang-orang yang sebenarnya tidak menjamin kalau mereka itu bisa bersama dengan Pisces ya ini kalau ada kaitannya dengan pekerjaan atau lingkup sosial tetapi kalau kaitannya dengan hubungan relationship maka sepertinya Pisces merasa terbelenggu juga dengan perasaannya sendiri ya ini saya lihat sebenarnya Pisces tersinggung ini karena sebenarnya Pisces masih sayang masih cinta, masih mengharap tergantung perasaan ini terkoneksinya kemana ya kalau dengan teman-teman ya karena masih ingin bersama dengan teman-teman karena masih nyaman kalau dengan pasangan ya masih sayang tapi Pisces menunggu orang-orang yang Pisces sayangi atau Pisces senangi ini untuk datang kembali sampai hingga bulan Oktober mereka tidak datang, tidak menyambut walaupun banyak upaya yang Pisces lakukan misalnya memancing respon mereka tapi sepertinya mereka sudah punya jalan hidup masing-masing sendiri sibuk dengan kesibukan mereka sendiri ya disini Pisces merasa diabaikan dan ditinggalkan ya ada 5 whole suit, 6 of pentacles dan the sun ya ada pembiayaan untuk anak jika memang Pisces sudah punya anak dan pembiayaan ini cukup besar ya mungkin untuk membeli benda yang harganya tidak murah ya Pisces dan disini ada the high priestess dan the world Pisces ini menggambarkan kesabaran kamu, ketabahan kamu akan menyelesaikan masalah ya jadi kalau Pisces tidak gunakan energi the high priestess kesabaran dan ketabahan bisa-bisa masalah ini berlanjut jadi sabar melewati prosesnya Pisces ya gerhana matahari terjadi di tanggal 14 Oktober 2023 ini ya Pisces Pisces berada di house ketujuh kamu house ketujuh itu terkait tentang relationship partnership, pernikahan ya istri atau suami oke sebagian Pisces kalau tidak bersabar di dalam rumah tangganya ini bisa berakhir pada perceraian gerhana matahari itu membakar ya kombus sehingga bisa membuat emosi eksistensi ya semakin tinggi harga diri semakin tinggi ya jadi harus bersabar kalau bersabar masalah pertengkaran antara Pisces dengan pasangan itu akan meredam dengan sendirinya dalam waktu bulan Oktober itu juga ya nah kalau Pisces menjalani relationship sepertinya Pisces menunggu hingga pasangannya menyampaikan niat untuk melegalkan hubungan karena Pisces merasa hubungan Pisces dengan relationshipnya ini semakin banyak batasan semakin sulit buat kemana-mana misalnya ya mau ngedate nantinya udah banyak larangan mungkin larangan dari orang tua ya sehingga Pisces menunggu pasangannya untuk menaikkan level hubungan menjadi lebih serius agar batasan-batasan ini semakin terbuka untuk Pisces dan pasangannya oke untuk keuangan Pisces ada pengeluaran uang tetapi juga ada pemasukan 6 pentacles ya 3 di kiri dan 3 di kanan artinya segala kebutuhan pada bulan Oktober ini akan ada sumbernya akan ada solusinya rezeki yang datang memang untuk pembiayaan kebutuhan jadi jangan kesel ya Pisces mungkin sebagian Pisces berpikir baru juga dapat duit udah keluar lagi karena untuk pembiayaan itu ini ya karena memang rezekinya datang untuk pembiayaan itu artinya akan tertolong Pisces ya dan sebagian Pisces yang sudah memiliki anak remaja atau dewasa ya ini saya lihat arahnya akan mendapatkan uang dari anak mungkin mendapatkan hadiah juga dari anak oke ini saya lihat sih memang ada siklus karma ya Pisces karena justice dan six of pentacles baik yang kamu lakukan di masa sebelumnya baik yang kamu dapatkan saat ini tapi kalau hal-hal buruk yang kamu lakukan di masa sebelumnya maka tidak baik juga situasinya maka kalau memang sudah terlanjur dan kamu menyadari kemudian menyesali maka biarkan semuanya diproses oleh alam karena dengan tenusut kamu sudah tidak mampu kamu tidak punya kekuatan oke tidak melakukan sesuatu yang menambah-menambah masalah itu justru bisa mengurangi dan menyelesaikan masalah kamu oke kemudian untuk pekerjaan Pisces kamu menunggu projek menunggu perizinan menunggu dokumen selesai ya sepertinya ada kaitan dengan pemerintahan sih misalnya kamu mengurusin dokumen profesi atau dokumen bisnis ataupun usaha kamu yang masih ngegantung ya jadi kamu merasa terbatasi dalam pergerakan terbatasi dalam market dan promotion tapi kamu menjalin koneksi dengan orang-orang yang bisa melancarkan usaha ataupun bisnis kamu mungkin kamu menggunakan memo dari perusahaan lain ya atau menggunakan memo dari profesi orang lain ya misalnya kamu gunakan sertifikasi keahlian orang lain gitu untuk mendukung bisnis dan usaha kamu sambil kamu menunggu turunnya atau disahkannya perizinan dan dokumen-dokumen kamu selesai setelah itu five of suit ya sepertinya masalah pengeluaran uang pembiayaan kebutuhan-kebutuhan membuat kamu pusing kepala tapi satu sisi ada kebahagiaan dan keberhasilan yang kamu rasakan nah disini kan the sun kemudian disambut dengan the high precious dan the world gerhana matahari akan membawa kamu keluar dari belenggu dan rasa takut kamu akan punya keberanian untuk keluar dari rasa takut kamu juga akan menyelesaikan titik terendah dan akan masuk ke titik balik kehidupan kamu Paisus mungkin beberapa bulan belakangan ini energi Paisus juga kebaca oleh saya kurang positif ya teman-teman nah disini di fase gerhana matahari ini mudah-mudahan ya karena disini sudah ada the world penyelesaian ini akan membawa Paisus keluar dari periode sebelumnya dan masuk ke periode yang baru berkat kesabaran Paisus juga disini bisa membawa Paisus pada eksistensi atau ekspansi perluasan usaha ataupun bisnis ya dan dual ini kan mendunia jadi untuk sebagian Paisus yang memang selama ini sudah berkarir yang kaitannya dengan dunia misalnya entertain dan lain-lain maka kesabaran kamu selama ini di titik terendah mungkin pada periode ini bisa membawa kamu pada eksistensi yang tidak terdugah Paisus namun sarannya disini Paisus jika kamu ingin hidup tenang dan hidup tanpa batasan justru kamu tidak terlalu idealis karena sikap idealis kamu ini yang membuat kamu terbatasi sebaiknya kamu lebih fleksibel dan disarankan juga kamu mencari jalan hidup tentram pada periode ini kenapa karena hati kamu masih terluka kalau kamu saat ini masuk ke dalam circle yang penuh dengan konflik atau mencari-cari masalah justru akan menjadi pelampiasan emosi kamu ya kalau itu tempat pelampiasan emosi yang benar kalau enggak bisa terjadi perlawanan dan menambah masalah kan ya oke Paisus untuk teman-teman yang berbisnis ataupun usaha sepertinya peraturan pemerintah ataupun hukum yang baru dibentuk membuat kamu repot ya Paisus kamu merasa terbelenggu dan terbatasi kamu merasa bingung dan takut ini bisa saja terkait dengan tempat usaha yang kamu jalani mungkin kamu menunggu adanya keputusan yang lebih ringan atau program-program pemerintah yang lebih memihak ya dan mungkin kamu ada menjalin kerjasama dalam bisnis ataupun usaha tapi tanpa adanya perjanjian dan komitmen menghindari aturan-aturan pemerintah ini sih memang saya lihat salah satu dari strategi kamu ya Paisus memang pekerjaan yang kamu jalani saat ini bisnis ataupun usaha agak sedikit ribet ini seperti main kucing-kucingan dengan pemerintah bahkan ada pengeluaran-pengeluaran uang untuk oknum-oknum tertentu yang sering buat kamu pusing kepala ya mungkin ada juga pihak-pihak yang masih meneror kamu dengan permintaan pembiayaan-pembiayaan yang gak jelas gitu ya pungutan-pungutan tapi saya lihat situasinya akan selesai juga divine timing ya ini sudah waktunya berakhir ok Paisus jadi semangat untuk ke depannya ya kamu akan keluar dari berlenggu karena periodenya sudah selesai semoga hal-hal yang baru hal-hal yang baik bahagia dan rezeki berkelimpahan menyambut kamu di depan ok Paisus saya pikir cukup sampai disini semoga bacaan ini bermanfaat saya akan baca lanjutannya di membership level desain bagi teman-teman yang sudah join langsung aja ke playlist membership bagi teman-teman yang belum join tombol bergabung di samping foto profile channel ini untuk personal reading berbayar nomor whatsapp saya ada di deskripsi video ini thank you for watching Paisus bye bye